Kemudian setelah dikasih tau berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, saya pulang dan besoknya saya kesana lagi bawa kelengkapan berkas setelah 1 jam dibantu akhirnya selesai. Dan mbaknya bilang maksimal seminggu dari hari ini klaim akan langsung masuk ke rekening anda. Aku pulang deh dan beraktifitas seperti biasa 2 hari kemudian notifikasi saldo masuk mbak. Klaim JHT cair dan nominalnya 9,5 juta. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alih sayyidina muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam melindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman shalawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajabat shalawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah kamu klik gmailnya, kemudian kamu klik tulis, nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju, email aku meliza.arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya, testimoni atau di kosongin juga boleh. Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya, disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman, kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu di klik. Nah kalau itu di klik, itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap shalawat dan jangan pernah lelah shalawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin aja. Atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Insyaallah buku ini bisa bikin semangat dalam bershalawat. Langsung aja aku bacain, ini dari seorang lelaki katanya ya. Berarti kita panggil Kak aja ya. Assalamualaikum, Mbak Amin, Waalaikumsalam, mohon izin saya membagi pengalaman shalawat. Selamat, saya seorang lelaki yang saat itu sedang tidak beruntung dalam rejeki finansial dan kehidupan saya. Ini baru mulai aja, Kakaknya udah, saya seorang lelaki yang sedang tidak beruntung, sedih banget gitu ya. Jangan dong ya, saya hamba Allah yang sehat, yang Alhamdulillah sehat. Sedang tidak beruntung, kesedih ya jadinya ya. Jadi makin sedih nih Kaknya, langsung aja deh ya. Saya kenal shalawat udah lama, tapi baru bener-bener melakukan rutin dan banyak pas saat itu. Awalnya pake hitungan 100 kali, karena sanggup. Jadi dinaikkan ke 500 kali, naik lagi ke 1000 kali per hari. Lama-kelamaan, tanpa hitungan, shalawat sesering dan seingatnya dimanapun, kecuali di tempat yang terlarang atau di WC. Saat itu dalam hati dan pikiran, pengen banget dapet pertolongan. Udah capek rasanya menjalani keseharian yang kurang beruntung dan punya tanggungan-tanggung jawab yang tidak sedikit. Bingung pake kalimat apa dalam berdoa, saya lebih sering bicara dalam hati. Sebab banyak permintaan yang gak bisa diucapkan satu persatu, gak apa-apa. Dalam hati juga bagus, Allah kan denger. Aku juga kalau lagi ngomong, saya lagi butuh sesuatu, ngomongin dalam hati, kebatin gitu sama Allah. Walaupun dalam keadaan lagi gak shalat ya temen-temen ya. Alhamdulillah setelah mengawali rutin shalawat yang banyak tadi, pekan pertama badan rasanya lunglai, fisik letih tanpa sebab. Belum pernah seperti itu sebelumnya. Padahal saya bersalawat dalam kondisi bebas di mana aja, ngapain aja. Duduk rebahan di kasur alias tidak harus di posisi tertentu ataupun di tempat tertentu. Saya anggap itu pengguguran dosa, aku tetap lanjutin rutin. Disusul kepala rasanya pusing, tidak enak badan, tetap lanjut shalawatan terus. Setelah lebih seminggu sedikit semuanya baik-baik aja dan normal kembali. Alhamdulillah bisa jadi itu ya memang di badan kita ada jinnya ya temen-temennya. Kepanasan dia capek, bukan capek, dia kesel, marah ya. Akhirnya itulah yang kita rasain, tapi kalau kita paksa terusin bacanya insya Allah nanti malah enak badannya. Lanjut ya. Selain salawat, aku salat Tuhan, tahajud, dan salat fardu ke masjid. Itu pun semuanya tidak rutin alias seingatnya dan sesempatnya. Suatu hari tiba-tiba ada email masuk dari BPJS ke tenaga kerjaan yang menginformasikan kalau ada saldo JHT yang belum diambil. Seketika aku tersenyum aja mbak, sebab aku liakin demi Allah saya ingat betul sejelas-jelasnya bahwa semua kartu Jam Sostek saat itu namanya Jam Sostek belum BPJS ke tenaga kerjaan. Sudah 100% saya klaim 8 tahun yang lalu dan saya sudah terima uangnya di saat itu. Aku anggap itu email spam, jadi aku cuekin. Setelah 3 hari tiba-tiba aku inisiatif meyakinkan diri untuk cek semua kartuku. Aku buka tempat penyimpanan dokumen, aku geledah satu persatu berulang-ulang, bener-bener gak ada satu kartu pun yang tersisa. Jadi emang bener dan yakin kalau gak ada yang tersisa di saldo JHT saya. Iseng-iseng berikutnya aku cek alamat email itu, ternyata benar dari BPJS ke tenaga kerjaan resmi. Aku makin heran. Bahkan saat itu saya ngomong sendiri di depan HP saya yang saat itu terbuka emailnya BPJS ke tenaga kerjaan itu. Kartuku gak ada yang tersisa lagi, aku ingat dengan sempurna semuanya udah aku klaim dan udah tuntas. Kamu salah kirim email dengan lantang dan penuh keyakinan ngomongnya itu, untung pas malam gak ada orang lain liat. Esoknya tiba-tiba hati tergerak untuk konfirmasi ke kantor BPJS ke tenaga kerjaan yang ternyata tidak ada di kotaku. Lokasinya sekitar 30 km-an, aku teguhkan kesana naik motor, menanyakan perihal isi email itu. Kata karyawannya, memang benar ada setelah saya tunjukkan KTP. Bahkan saat itu pun aku masih ngeyel kalau udah gak punya kartu lagi dan udah kelar 8 tahun yang lalu. Namun karyawan tersebut tetap bilang ada. Bahkan disebut nama perusahaannya, memang saya pernah bekerja di situ selama 1 tahun aja. Itu sudah 13 tahun yang lalu, namun aku tetap bersikuku. Itu sudah aku ambil bersamaan dengan satu kartu dan dengan perusahaan lain tempatku bekerja di masa lalu. Namun mbak karyawannya bilang ada dan bisa diambil. Aku bilang aku gak tau caranya mbak, nomor kartu juga gak tau karena gak ada yang tersisa lagi. Namun mbaknya membantu semua data yang aku perlukan dan yang diperlukan untuk klaim. Masya Allah. Mbaknya bilang, masnya kerja di situ berapa lama? Aku bilang, 1 tahun 1 bulan alias 13 bulan. Mbaknya membenarkan. Bahkan bilang, ini besar banget nominalnya loh mas. Aku biarin aja sebesar-besarnya saldo JHT untuk masa kerja 13 bulan paling berapa sih? Lebay amat. Mbaknya, iya iya. Cuali udah bertahun-tahun, 10 tahun, tuh bisa tuh jutaan, puluhan juta atau belasan juta ya. Lanjut. Mbaknya bilang, bisa klaim pake aplikasi PPJS aja mas. Aku tau kalo batas maksimal klaim 10 juta bisa dipake aplikasi. Artinya di bawah 10 juta saldo JHT ku. Aku pikir 2 jutaan lah. Kan pas kata mbaknya. Bisa mas, kalo pake aplikasi PPJS bisa tuh. Kalo di bawah 10 juta mah. Dalam hati langsung mikir kan. Oh, di bawah 10 juta berarti 2 juta kali lah ya gitu kan. Ya iyalah 13 bulan. Kemudian, setelah dikasih tau berkas apa aja yang perlu dipersiapkan. Saya pulang dan besoknya saya kesana lagi bawa kelengkepan berkas. Setelah 1 jam dibantu akhirnya selesai. Dan mbaknya bilang, maksimal seminggu dari hari ini klaim akan langsung masuk ke rekening anda. Aku pulang deh dan beraktifitas seperti biasa. 2 hari kemudian notifikasi saldo masuk mbak. Klaim JHT cair dan nominalnya 9,5 juta. Masya Allah. Aku gak percaya kalo segede itu untuk masa kerja 13 bulan. Yang gajinya saat itu hanya 4 juta per bulan yang saya terima di perusahaan itu. Keren banget sih ini ya. Di luar dugaan banget. Alhamdulillah banget ya Allah. Aku bisa selesaikan masalahku dengan uang itu. Dan alhamdulillahnya lagi ketika uang tinggal sisa 3 juta setelah beberapa waktu. Aku keterima kerja lagi mbak. Masya Allah. Dan uang itu bisa untuk biaya hidup selama sebulan pertama saat kerja di tempat baru. Sebelum nerima gaji pertama. Jadi tanpa minta bantuan saudara atau siapapun. Dan tentunya tiap bulan aku udah terima gaji lagi. Oh berarti sekarang sudah bukan lelaki yang tidak beruntung lagi. Sudah menjadi lelaki yang beruntung ya. Masya Allah. Demi Allah. Allah maha baik mbak. Maha segalanya baik banget. Kalo lagi seneng gitu ya. Baik banget sambil nyengir ngomongnya ya. Lanjut. Bahkan sampe detik ini aku masih berani nyaya. Sengotot-ngototnya bahwa tidak ada satu kartupun yang tersisa. Yang belum cair saldo JHT-nya saat 8 tahun yang lalu. Demi Allah. Aku ingat betul. Aku sendiri yang mengklaim semua saldo JHT di waktu itu. Sampai semua kartu yang ada. Sampai semua kartu yang ada. Karena tiap ganti perusahaan. Aku baru buat kartu jam soseknya. Dulu aku bisa begitu pilihannya. Jadi aku yakin seyakin-yakinnya bahwa semua saldo JHT-ku udah aku klaim 8 tahun yang lalu mbak. Aku gak tau kalo saldo JHT yang 9,5 juta ini dari mana asal logikanya. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya. Ingat mbak saldo JHT-ku udah aku kuras habis 8 tahun yang lalu. Gak ada yang tersisa. Allah beri cuma-cuma. Makasih ya Allah. Engkau maha baik pemberianmu tanpa batas. Sekiranya sekian salah satu kisah pengalaman salawat saya. Semoga menjadikan saya istiqomah. Salawat sampai nafas terakhir. Kelak amin. Dari hamba Allah. Masya Allah ya. Ini dari hamba Allah. Dimana tuh? Kamu dirimu berada. Alamatmu. Eh jangan alamat. Maksudnya di kota mana. Tapi ya gak apa-apa ya. Masya Allah banget. Yang dibaca sal... Cuman gak bilang ya salawat apa ya. Tapi apapun itu ya percayalah kita. Iya gak? Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi tesimoni. Dari kak hamba Allah. Dimana? Di buminya Allah. Dan gitu aja ya. Masya Allah banget. Pada saat itu sedang merasa tidak beruntung. Belum beruntung. Kurang beruntung. Banyak masalah. Banyak tanggungan. Ya. Ditambah lagi si kakak ini nih. Atau si bapak ini ya. Berarti bapak ini lah. Masya kakak ini gak apa-apa. Si kakak ini. Si hamba Allah ini. Juga sedang tidak bekerja ya. Nah sedih. Bingung. Ya udah deh baca salawat. Awalnya seratus. Lama-lama lima ratus. Lama-lama bisa baca seribu kali. Cuman memang gak bilang salawat apa. Salawat apapun. Pengamal salawat maya. Udah pasti percaya. Ya. Karena semua salawat sama. Mau salawat Jibril. Jibril, Mujiat, Adik, Narya, dan lain-lain. Kakaknya baca. Terus digeber. Deketin Allah. Benerin salat dan segala macem. Tahajud, duha juga. Tapi memang tahajud. Walaupun gak selalu ya. Kadang kalau pas bangun aja. Dan Masya Allah. Tiba-tiba ada email masuk. Dari. Udah capek. Pokoknya udah buntu ya. Kemudian sering berdoa dalam hati. Sampai bingung. Ngomongnya sama Allah. Gimana kan kalau cowok kan. Gak bisa berkata-kata kayak cewek. Kalau cewek kan banyak kalimatnya ya. Dia kan gak ada. Diem gitu bingung. Paling ingin Allah tolongin. Gitu-gitu kalian dalam hati ngomong sama Allah. Sering komunikasi sama Allah. Dan Masya Allah tiba-tiba ada email masuk. Dari. Apa namanya. BPJS. Katanya ada JHT-nya yang harus di. Klaim gitu loh. Ada JHT. Kakaknya bingung. Lah. Orang udah diambil semua. Dulu 8 tahun kerja. 8 tahun yang lalu udah diambil semuanya gitu loh. Ya udah didiemin. Tapi setelah 3 hari. Dicoba-coba. Dicari-cari. Iya bener gak ada gitu kan ya. Sempat mikir pasti dong. Kakaknya apa ini kajemen serawat. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Gitu kan ya. Kemudian akhirnya kakaknya ngecek. Iya gak ada. Tapi tetap memberanikan diri untuk. Udah deh jalan aja deh ke BPJS deh. Walaupun jauh 30 km katanya jaraknya. Jauh banget sampai sana. Dan ternyata bener. Kata mbak-mbak pegawanya. Iya bener pak. Bapak itu ada JHT-nya gitu loh. Iya tapi itu udah lama banget mbak. Dan gak ada. Kekeh gak ada. Mbaknya juga kekeh. Ada bapak nih ngeyel. Dibilangin ada gitu ya. Gak lah masa iya kayak gitu karyawannya ya. Terus akhirnya si kakak hamba Allah ini. Aduh bingung kakak hamba Allah. Si kakaknya lah ya. Si kakaknya. Ditanya-tanya lagi. Kakaknya kerja di sini ya. Iya bener. Tapi itu udah sekian tahun yang lalu. Berapa lama kerjanya? Satu tahun tiga bulan. Eh berapa sih satu tahun berapa? Pokoknya 13 bulan. Satu tahun dua bulan. Satu tahun tiga bulan. Katanya gitu kan ya. Atau 13 bulan tadi bilangnya. Oh gitu ya. Iya bener nih ada nih kak. Iya tapi saya gak punya kartunya. Saya juga udah gak tau kak. Ini tuh udah lama banget mbak. Gitu kata si kakaknya. Yaudah deh pake aplikasi BPJS aja. Biasanya bisa tuh kalo dibawah 10 juta diklaim. Yaudah sih. Masnya bilang. Mas kayaknya kan mas ya. Masnya bilang dalam hati. Oh yaudah deh. Berarti kalo dibawah 10 juta ya mungkin 2 juta. Ya sekiranya paling segitu gitu loh. Karena kan gaji masnya ini pada saat dulu. 8 tahun yang lalu 4 juta per bulan. Temen-temen. Dan kayaknya. Dan udah diambil semua jahatannya kayaknya gak mungkin gitu loh. Tapi yaudahlah isang-isang beradiah. Dan Masya Allah setelah diurus. Ada macam berkas-berkas. Suruh tunggu beberapa hari. Dan Masya Allah uangnya masuk ke rekening emasnya. 9 juta 500 rupiah. Tuh Masya Allah. Walaupun sampe detik ini udah ngirim testimoni. Masih gak percaya. Kalo ada uang JHT yang tersisa tuh gak percaya. Kan udah diambil. Dan setelah itu juga keajaiban gak sampe situ aja. Keajaibannya berlanjut lagi. Ketika uang 9 juta 500 itu sisa 3 juta. Masnya keterima kerja. Alhamdulillah dapet kerjaan lagi. Yang akhirnya 3 juta itu bisa untuk hari-hari selama bekerja sambil nunggu gajian. Dan sekarang masnya sudah tidak lagi menjadi orang yang tidak beruntung. Karena kan di awal bilangnya aku adalah seorang lelaki yang tidak beruntung secara finansial. Sekarang lah beruntung banget. Alhamdulillah. Teman-teman yang pada nganggur. Teman-teman yang lagi pada gak punya duit. Udah deketin Allah aja. Langkah awalnya. Benerin sholat. Nomor satu sholat. Kalau hidup kita susah. Hidup kita berantakan. Banyak masalah. Lihat dulu sholat kita gimana. Kalau sholat kita berantakan. Berantakan hidup kita. Coba kalian benerin sholat. Tapi gak sholatan mbak. Sholat doang. Iya sholat doang bisa bener hidupnya. Kenapa? Di dalam sholat juga ada sholat loh. Ketika kita tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ada sholat Ibrahimnya di tahiyat akhir. Bener gak? Ya. Tapi kalau kita nambahin lagi sholat. Beuh. Cepat banget loh. Kita dijabah sama Allah. Karena dengan dos sholat. Dosa-dosa kita terhapus. Dan salah satu penghalang doa terkabul. Itu adalah dosa. Maka kejar ampunan Allah. Cara tercepat mengejar ampunan Allah adalah dengan membaca sholawat. Karena ketika kita baca sholawat. Walaupun sambil nonton TV. Sambil liat TikTok. Sambil nonton Youtube. Sambil masak. Sambil ngapain aja. Gak fokus. Ya bahkan mungkin pakai tasbih di jalan. Baca sholawatnya biar pengen dilihat orang. Sebagai orang yang soleh. Sholat Allah Allah Muhammad. Jadi sambil duduk begini. Nunggu apa gitu. Begini tangannya. Sholat Allah Allah Muhammad. Sholat Allah Allah Muhammad. Pokoknya pengen dilihat orang. Tetep. Dari satu bacaan sholawat yang kita baca. Allah berikan kita sepuluh rahmat. Dan Allah ampuni sepuluh dosa kita. Tuh Masya Allah. Tapi kalau orang udah sholawatan mah. Kayaknya gak mungkin. Nah begitu-begitu ya. Sholat Allah Allah Muhammad. Pengen dilihat orang. Kagak. Kalaupun pakai tasbih. Malu dibalik begini tuh. Kalau aku sih gak diginiin sih. Berarti norak dong aku. Gak lah ya teman-temannya. Oke teman-teman. Makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan. Semoga. Mas hamba Allah. Lajar terus riskinya. Dimudahkan segala urusannya. Teman-teman ingat sholawatannya. Kalau mau hidupnya berubah. Perbanyak baca sholawat. Benerin sholat. Dan buat teman-teman. Yang sekarang sholatnya masih berantakan. Mau mulai sholat. Kayaknya berat ya Allah. Ribet ya Allah. Inausubillah sampai bilang ribet ya. Berat ya Allah. Buat sholat. Lingkungan tidak mendukung. Yaudah kamu jangan sholawatannya. Nunggu sholat. Saya nanti sholawatan. Kalau udah rajin sholat. Jangan. Kapan kamu nanti sholawatannya. Dan kamu gak rajin-rajin sholat ya. Walaupun kamu mungkin sekarang masih berat untuk sholat. Entah apapun yang kamu lakukan saat ini. Kamu sehingga kamu tidak sholat. Minimal kamu baca sholawat. Karena dari sholawat yang kamu baca. Insya Allah kamu jadi rajin sholat. Begitu. Udah dulu ya aku udah encok nih. Aku udah bikin 4 video. Teman-teman ya. Sampai disini dulu. Makasih semuanya. Semoga yang nonton. Rizkinya barokat. Doa-doanya segera dijabah. Dan kita bisa ambil pelajaran. Dari kisahnya. Mas hamba Allah. Makasih mas ya. Testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.